Kembali ke informasi lainnya, longsor di Nganjuk, Jawa Timur sebabkan belasan rumah rusak dan 20 orang masih dalam pencarian. Sementara di Garut, Jawa Barat, pergerakan tanah juga sebabkan longsor besar. Informasinya kami rangkum dalam News Flash. Musibah tanah longsor terjadi di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, minggu petang. Setidaknya 20 orang dikabarkan hilang dan masih dalam pencarian setelah sejumlah rumah tertimbun longsoran tanah. Sebanyak 14 orang dirawat di Puskesmas Ngetos, serta 16 orang warga mengungsi di rumah Kepala Desa Ngetos. Tanah longsor juga mengikibatkan 8 unit rumah warga rusak berat. Senin pagi tim gabungan Tagana, BPBD, Polri, TNI, dan Relawan lakukan pencarian di lokasi tanah longsor. Basarna Surabaya mengirimkan 2 tim dan 1 eksavator untuk membantu pencarian korban hilang. Sementara akibat hujan yang deras pada minggu sore, 3 kecamatan banjir yakni kecamatan Berbek, kecamatan Nganjuk, dan kecamatan Lojeret. Ketinggian air di kecamatan Berbek bahkan sempat terpantau hingga 2,5 meter. Pergerakan tanah menyebabkan longsor di kecamatan Cilau, Garut, Jawa Barat. Akibatnya kampung Cukang Kawung dan kampung Cipagar di desa Karya Mekar, Lumpur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Garut memastikan Kondisi tanah labil sehingga rentan pergerakan tanah yang tak wajar di 2 kampung tersebut. Ratusan warga pun terpaksa mengosongkan tempat tinggalnya karena takut longsor susulan. Dilaporkan ada 183 jiwa dari 58 kepala keluarga yang mengungsi kebangunan Madrasah Nurul Iman dan tenda milik BNPB. Tercatat 15 rumah rusak dan lebih dari 40 rumah terancam akibat pergerakan tanah. Selain itu juga terjadi longsor besar sepanjang lebih dari 500 meter dan kedalaman 100 meter. Tim Liputan melaporkan untuk NET.